Tiba di Tanah Air Pemain Katar Abdurrahman Iwan perkuat Timnas Indonesia U17 di Piala Dunia U17 2023 Pemain berdarah Indonesia Abdurrahman Iwan dikabarkan sudah tiba di Tanah Air Kedatangannya itu lantas membuat banyak pihak bertanya-tanya Apakah Abdurrahman Iwan akan memperkuat Timnas Indonesia U17 di Piala Dunia U17 2023? Seperti yang diketahui FIFA telah menunjuk Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U17 2023 Hal itu membuat PSSI mengutus Bima Sakti untuk membangun Timnas Indonesia U17 yang dapat bersaing di kompetisi akbar tersebut Seperti tim senior, ada kemungkinan Timnas Indonesia U17 akan diperkuat para pemain keturunan yang bermain di luar negeri Para pemain diaspora itu dinilai memiliki nilai plus karena mendapatkan ilmu dari sepak bola luar Tak heran sejumlah pemain muda berdarah Indonesia yang kini berada di luar negeri dikabarkan tengah dipantau PSSI dan netizen Tanah Air Salah satu yang masuk ke dalam pantauan adalah Abdurrahman Iwan Abdurrahman Iwan sendiri adalah pesepak bola kelahiran Doha, Qatar, pada tanggal 14 Agustus tahun 2006 Abdurrahman Iwan merupakan anak keempat dari empat bersaudara Abdurrahman Iwan adalah anak dari pria bernama Iwan Kuswanto Ayah dari Abdurrahman Iwan ini sejak 2000 tinggal di Qatar dan bekerja di negara tersebut Jadi, sejak lahir Abdurrahman Iwan sudah berada di Qatar dan karenanya ia pun memiliki kewarga negaraan Qatar Bahkan sejatinya Abdurrahman Iwan sudah pernah dipanggil untuk memperkuat tim Naskatar U17 Abdurrahman Iwan pun menimba ilmu di Akademi Al-Wakrah Penampilannya yang apik sebagai backtengah itu membuatnya dipanggil tim Naskatar U17 di kualifikasi Piala Asia U17 2022 lalu Menariknya, Abdurrahman Iwan ternyata memilih membela Qatar kala itu karena tidak dilirik oleh PSSI Sampai saat ini belum pernah dilirik apalagi dipanggil sama mereka timnas Indonesia atau PSSI Om, tulis Abdurrahman Iwan mengomentari salah satu pertanyaan netizen Akan tetapi, tampaknya PSSI kini mulai melirik Abdurrahman Iwan Hal itu dimulai dari kehadiran Abdurrahman Iwan di Indonesia pada tanggal 29 Juni tahun 2023 lalu Tim nasional timnas Indonesia U17 resmi terhindar dari tiga juara dunia di fase grup Piala Dunia U17 2023 Ketiga tim yang dimaksud adalah Brazil, Meksiko, dan Perancis Sejatinya tim tersukses di Piala Dunia U17 berasal dari Afrika, yakni Nigeria Hanya saja tim yang sudah mengoleksi lima gelar Piala Dunia U17 tersebut tak lolos ke edisi ke-19 tersebut Brazil sendiri merupakan tim tersukses kedua dengan empat gelar pada 1997, 1999, 2003, dan 2019 Lalu Meksiko memiliki dua gelar pada edisi 2005 dan 2011 Lalu Perancis tercatat baru sekali menjadi juara Piala Dunia U17, yakni pada tahun 2001 Kabar baiknya, timnas Indonesia U17 pun akan terhindar dari tiga tim juara dunia itu Sebab baik Brazil, Meksiko, dan Perancis berada satu pot dengan timnas Indonesia U17 Berstatus sebagai tuan rumah, Garuda Asia akan berada di pot satu Perlu diketahui, pot satu berisikan enam tim, yakni Indonesia, Brazil, Meksiko, Perancis, Spanyol, dan Jepang Nantinya dari 24 peserta akan terbagi enam tim yang berisikan empat negara Timnas Indonesia U17 pun otomatis akan berada di grup A karena status tuan rumah Untungnya, pasukan Bima Sakti tersebut takkan langsung berjumpa Brazil, Meksiko, dan Perancis di fase grup Kendati demikian, bukan berarti calon-calon lawan dari pot dua, pot tiga, dan pot empat dapat dianggap enteng Di pot dua ada Argentina dan bahkan Inggris yang tercatat juga pernah menang di biala dunia U17 2017 Itu berpotensi menjadi lawan timnas Indonesia U17 di fase grup Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!